Pemirsa Anda kembali bersama kami di Female Zone dan kita masih bersama Hanifah Ambadar. Ini saya lihat-lihat ini banyak sekali produk yang di review. Udah pengen beli nggak mbak? Soalnya itu saya sendiri ngeliat ya ampun ini apa, ada produk baru. Penasaran gitu ya. Apalagi sekarang kan untuk beauty, lokal brand itu lagi hits banget. Lagi hits banget dan nggak kalah sebetulnya dengan produk-produk luar ya. Jadi banyak yang ngeluarin brand baru dan juga produk-produk yang nggak kalah hitsnya sama yang dari luar. Udah berapa ribu sih yang di review? Produknya ya, jadi jumlah reviewnya sendiri tuh udah ada lebih dari 150 ribu review. Jadi itu honest review dari member-member yang memang udah pernah pakai produk. Jadi antara anggota saja ya, bukan tutorial ya? Bukan, bukan. Pure, jadi memang reviewnya ada yang bilang itu bagus, ada yang bilang itu jelek sesuai dengan pengalaman yang masing-masing. Kita sama sekali nggak cuma munculin yang bagus-bagus aja misalnya. Jadi harus fair ya? Iya, harus fair. Dan itu kan juga untuk brand itu sebuah masukan ya. Kayak dia melihat bagaimana konsumernya memakai produk itu, reviewnya tuh seperti apa. Nah itu juga tadi saya sempat baca, apa namanya, ada produk-produk yang sebetulnya belum masuk ke Indonesia. Iya, iya. Jadi member-produk ini sangat-sangat advance, mereka semakin susah produknya juga semakin dikejar. Iya, semakin dikejar. Jadi banyak banget produk-produk dari luar yang belum masuk ke sini, tapi mereka semua udah pakai, udah dibahas di situ. Jadi banyak brand-brand yang dari luar pas mau masuk ke Indonesia, mereka ngobrol dulu sama Female Daily untuk lebih mempelajari sebenarnya marketnya seperti apa. Jadi Female Daily ini bisa dikatakan udah referensi juga buat brand luar ya untuk masuk ya. Iya, iya. Nah biasanya kayak gitu apa aja yang disampaikan? Atau disarankan oleh Female Daily? Disarankan ya, jadi tergantung produknya ya, masing-masing produk. Biasanya sih kita sharing aja sih sesuai dengan apa yang kita pelajari dari semua percakapan di review, di forum, dan dengan ketemu sama member-member. Female Daily juga punya data banyak kan, jadi tahu, oh misalnya lipstick tuh harga berapa sih yang paling banyak dibeli, yang warna apa, favoritnya yang umur 20 tuh yang seperti apa. Oh, sampai sebegitu detil ya? Iya. Jadi kita bisa share apa yang kita tahu, tapi kalau mereka mau tahu lebih dalam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik lagi, nanti bisa bikin survei juga sih dengan Female Daily. Jadi memang Female Daily ini punya tim untuk market research? Iya, punya timnya sendiri, dan audiensnya ya benar-benar targeted kan, benar-benar pengguna beauty produk. Hani, dari sekian banyak dan segala jenis macam produk yang di review tuh ada nggak yang tidak boleh di review? Tidak boleh di review semua beauty produk, asalkan memang brand yang kredibel ya, maksudnya kalau di Indonesia berarti udah ada register dari Bepomnya, atau kalau misalnya mereka udah register cuma belum keluar izinnya, paling nggak udah ada surat bahwa ya mereka lagi dalam proses gitu. Dan kalau dari luar sih, ya selama, kayak misalnya kalau produk dari Amerika udah ada FDA approve-nya, ya kita boleh-boleh aja gitu. Tapi yang jelas kayak produk-produk palsu itu ya nggak boleh. Nggak boleh ya? Itu langsung dicoret? Langsung dicoret, langsung di-band dan diturunin sama kita punya team of moderator, punya community manager juga. Nah ini community manager, moderator ini, ini yang apa namanya, yang meng-handle komunitas atau topik-topik di Female Daily ya, kred ini ya? Ada berapa banyak sih, Hani? Pak, kalau community managernya ada dua, kalau moderatornya ada banyak sih, ada sekitar 10. Itu moderator itu juga bagian dari Female Daily atau member saja? Member, jadi awalnya tuh mereka member. Oh, ini relawan ya? Member lama, iya. Berterima kasih banget ya sama moderator-moderator ini, karena mereka tuh selalu yang paling dekat kan dengan member, mereka juga yang paling tahu apa yang terjadi di forum atau di beauty review, mereka banyak banget kasih saran-saran ke Female Daily gitu, dan juga membuat forum dan beauty review itu tertip dan menyenangkan untuk dibaca. Nah, threat-nya sendiri sudah ada berapa sekarang? Threat-nya ya udah ratusan ribu. Ini ratusan ribu, Pak Irsa, topiknya. Nah, sebelum mengikuti komunitas itu harus menjadi member dulu ya? Iya dong, jadi kita juga bisa kasih personalized recommendation ya, yang sesuai dengan umur, dengan jenis kulit, warna kulit. Konten di Female Daily ini siapa yang menentukan? Kontennya ya, kalau di Female Daily. Atau editorial value-nya itu siapa? Bahwa yang ini dikategorikan bagus atau ini tidak? Iya, jadi di Female Daily itu ada editorial partnerku, editorial director-nya, nah di bawah editorial director ada managing editor, di bawahnya managing editor ada editor-editornya lagi gitu, khusus untuk Female Daily dan juga Mamis Daily. Oh iya, ada juga Mamis Daily. Ada juga Mamis Daily. Khusus untuk urusan parenting ya? Parenting sih, tentang si ibunya sendiri sih, ibu itu sebagai istri, sebagai ibu, sebagai profesional juga. Ani sekarang udah berapa karyawan di Female Daily? Udah 41. 41 ya? Karena namanya Female Daily, perempuan semua nggak nih karyawannya? Nggak, nggak, nggak. Sekitar dari 41 itu 35 deh perempuan. Oh, mayoritas perempuan ya? Nah, kalau saya tebak ini yang bukan perempuan bagian IT. Iya. Tadinya gitu, oke kita semuanya perempuan aja, tapi gitu dengan cari yang IT-nya itu susah banget. Cari yang laki-laki pun susah gitu, sebenarnya. Masih susah. Posisi-posisi baru yang dulu mungkin nggak dipelajari di sekolah, jaman beberapa tahun yang lalu tuh belum ada, gitu. Ani, kita break dulu, kita akan lanjutkan pembincangan sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, Female Zone akan segera kembali.